Lebih gampang, jadi sebenarnya gak perlu suruhan gitu. Gak perlu suruhan gitu, cuman masalahnya ya kadang-kadang mungkin gak mau. Ada kemarin yang komplain, bu ini belum jadi. Setelah kita cek, ternyata udah jadi satu bulan yang lalu. Ternyata gak tau. Mereka sudah, ternyata ribuan CCTV kata Ibu Wali itu udah disiapkan di seluruh kota Surabaya. Sehingga mampu menjangkau di mana anak-anak itu kalau sekolah atau tidak sekolah, teridentifikasi dan bisa dilakukan langkah seketika. Sangat luar biasa. Bayaran yang bank? Bank, ya bank sudah disiapkan di sini. Ini mampu, 10 per dinas, tapi sekarang gak. Jadi semua ini bisa menerima yang bayaran, yang dua lokat ini. Tadi agak antrian, saya minta tambahin lokat. Jadi gak perlu datang kemana-mana. Tapi ini sedikit, bu. Tapi yang datang ke sini mungkin gak sampai 200. Yang masuk berkasnya? Iya, masuk berkasnya. Karena semua elektronik. Ini yang cuma mergi saja. Biasanya datang. Tapi kalau yang tidak tahu, itu terhadapmu. Ternyata dia ngomong ini perizinan. Pertama kali, teriaknya buan. Ini perizinan, ngomong gitu, udah lama. Saya itu dia enggak tahu. Tadi bu, dia sampai di acara itu. Iya, terus. Sehabis itu kita buka track-nya dia. Di depan langsung, di depan semua orang. Kita ketek dia. Ternyata udah keluar, dia enggak tahu. Udah keluar dan dia udah bayar. Udah diambil lagi? Udah diambil. Udah diambil. Anak buahnya yang ngambil. Sudah dia, acaranya itu, Tidak usah, Tidak ada lokasi. Dengan setiap jalan, pengohonan dapat. Itu sudah ngukur di lapangan. Jadi petugas ukur kami itu terima dari sini. Misalkan saya mohon. Saya mohon, misalkan rumah saya. Misalkan jalan, jalan, apa namanya, jalan keputeraan nomor 2. Di lapangan petugas saya, itu sudah datang dan dia mengukur. Jadi dia, termasuk ini, masalahnya dia menyampaikan ini. Dia menyampaikan bahwa tidak sesuai. Jadi dia harus begitu. Ini ditolak. Jadi ukurannya itu tidak sama. Jadi ini Anda yang paket-paket itu lho. Iya, ini paket ini. Enggak, maksudmu dari awal. Paket yang kita bisa 2 minggu. Ijin yang paling panjang itu jadi gak jadi? Ijin lingkungan, Anda. Ini semua sudah masuk ini. Satu paket itu enggak ada berani. Begitu dia, maaf, dia harus kerja, maaf, saya harus kerja. Saya ditinggal. Jadi karena mereka punya chart-nya ini. Jam berapa, ini ada jamnya, ada harinya. Terus ini bisa dia, bisa di-track semua. Jadi pengambilan, terus ya tak. Jadi ini seluruh dinas. Oh, seluruh dinas ada di sini. Yang petugas lakaman. Ada keselakaan. Itu semua ada di sini. Yang ini beli. Ini anak mana aja. Tapi begitu masuk koridor ini, Itu anak-anak murah sendiri. Ini anak-anak murah sendiri. Jadi anak-anak murah sendiri. Oh, iya, iya. Harus lelakan tau. Iya, iya. Iya, iya. Bapak? BMI. Iya, BMI. Cuman aku sudah ngomong kemana-mana kalau itu. Ya, kan jadi saya training untuk dia buat produk. Ada yang makanan. Mereka bisa kemana-mana ini, nah. Iya. Bisa, cuman saya nggak berani ngasih olah-olah KPK. Bukan. Tapi saya. Buku. Tapi ya mereka desainkan. Ini ada yang, kalau nggak salah mereka dapet proyek dari Jogja juga. Tepat-tepat itu. Saya nggak bisa lihat punggung saya. Gitu kan. Apapun yang saya lakukan, oh saya juga manusia. Pasti ada kekurangannya lah. Nah, saya kunjungan KPK ini, saya berharap juga ada ide baru dan input baru yang mungkin bisa kita gunakan untuk menyempurnakan apa yang ada di Surabaya. Itu. Selanjutnya apa pun? Iya, iya. Jadi, kadang-kadang kan, kadang-kadang saya merasa itu tidak penting misalkan. Jadi, kayak ide 112 ini, dulu kalau nggak salah saya juga mendengarkan itu dari KPK. Saat itu misalkan KPK menyampaikan bagaimana pelayanan misalkan pengaduan soal waktu itu sederhana, kalau nggak salah. Sederhana sekali, yang saya mikir itu, apa namanya, itu sebetulnya, apa sih cuma gitu aja gitu ya. Tapi waktu itu tercetus di KPK, ingat saya apa ya itu. Jalan rusak atau apa gitu. Jalan rusak. Jalan rusak. Jalan rusak memantau jalan ya. Nah, saat itu memang kan itu ada, di kita tuh ada. Misalkan kita pegang HT, tapi cuma HT-nya itu kan di pengawas saya. Jumlahnya kan sangat terbatas, terus kemudian ada ide membuat ini. Jadi, ide membuat ini selain itu kita kumpulkan supaya itu bisa langsung masyarakat mengadu gitu. Enggak, itu pengawasnya pengaduan masyarakat. Pengaduan, ya pengaduan masyarakat. Iya, pengaduan masyarakat. Iya, ada foto dikirimkan di tahun ini besar gitu. Iya, itu. Nah, itu ide itulah dari keluar, udah lama itu. Udah lama. Udah lama, makanya kemudian aku membuat ini. apa kontrol rum ini. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Iya. Jadi saat itu ada soal misalkan laporan dari KPK soal ini misalkan. Disampaikan saat itu, saat Korsubga, kita digumpulkan kalau nggak salah di Gerahadi tahun berapa itu. Terus dari situlah kemudian aku punya ide, oh iya. Aku membuat ini kontrol rum di mana, kalau ngadu ke aku kan sulit, ngadu ke Kuala Dunia sulit. Sekarang masyarakat ngadu ke siapa, ya sudah ke satu-satu dua. Makanya itu. Ini kita buat itu. Kalau pelayanan publik atau yang BDSB ada, mungkin ada improve baru lagi untuk peringkatan SSW atau peringkatan? SSW selalu kita improve, karena kan itu dasarnya misalkan, oh iya disini ada masalah, disini ada masalah. Contohnya misalkan, kita kemarin yang susah itu bagaimana misalkan, terutama masalah lingkungan. Andal, andal, itu aduh susah sekali persepsi masyarakat, karena kadang itu bola bukan di kita. Karena dia menyuruh orang, padahal sebetulnya ada yang bisa dia kerjakan sendiri, maksudnya tidak usah menyuruh orang gitu loh maksud saya pengusaha itu. Kerjakan sendiri, misalkan andal, itu sangat mudah sekali. Maksudnya tidak perlu nyuruh orang. Bukan birojasa lagi, kadang dia minta bantuan misalkan siapa gitu. Saya tidak nyebutkan, nanti marah orangnya nyebutkan. Nah, akhirnya apa, begitu kita ngomong ini ada perbaikan, soalnya begini misalkan. Dia karena gak ngerja-ngerja kan seolah-olah jadi lama. Bola di kita, padahal itu sudah kita buatkan semudah mungkin. Jadi kita sampai aku ngeliat chartnya sendiri, misalkan saya gak ngerti masalah itu, itu apa bisa membuat itu? Ternyata sebetulnya bisa. Cuman kadang-kadang karena seruan orang, itu yang bikin lama gitu. Nah, komplain-komplain itulah jadi pengalaman kami untuk memperbaiki itu. Kalau itu, makanya kemarin ketemulah andal-andal caranya begini. Kemudian yang andal itu sampai kita pastikan pokoknya 29 hari. Sampai formatnya sudah kesihatan gak ngisi. Formatnya gak ngisi, toh. Itu aja kadang-kadang masih gak mau gitu loh. Gak bisa, bu. Itu kalau nurutian, burkas itu, aduh, saya sendiri pusing bacanya. Sampai sederhana, sampai tinggal buat ngisi form aja. Lebih gampang, jadi sebenarnya gak perlu, apa namanya, suruan gitu. Gak perlu suruan gitu. Cuman masalahnya, ya kadang-kadang mungkin gak mau. Ada kemarin yang komplain, bu, ini belum jadi. Setelah kita cek, ternyata udah jadi satu bulan yang lalu. Ternyata gak tau. Mereka sudah harus bisa jadi. Kunjungan di Surabaya ini, apa suku yang tujuan utamanya? Tujuan utamanya, ini kan dari korus subah ya. Korus subah KPK itu kan biasa setiap tahun atau per triwulan. Nah, kebetulan memang untuk ini tadinya kita mau masuk di acara narasumber yang kemarin Pak Ketua ada. Biasanya kalau KPK itu turun untuk menghadir sebagai narasumber, kita akan isi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif lagi. Jadi tidak sia-sia kita datang jauh-jauh ke kota atau ke provinsi, tapi kemudian tidak bisa menyambangin teman-teman yang selama ini didampingin. Jadi, itu kemudian yang kita bayangkan. Dan kebetulan memang ada acara tentang sosialisasi bagi, apa mas tadi? Perizinan PTSP. Nah, sejati. Dengan para pelaku usaha, dengan masyarakat, dan kemudian dengan Pemda setempat juga. Jadi, seluruh PTSP tadi hadir. Hadir ya? Sejauh Timur. Sejauh Timur. Nah, itu tadi. Dan biasanya kita juga melakukan itu setelah itu kita melakukan kunjungan. Apakah misalnya beberapa hal yang berhubungan dengan PTSP itu sudah terlaksana dengan baik. Kalau tidak, misalnya apa menjadi usulan-usulan dari KPK nanti yang akan diteruskan kepada pemerintah kota. Tapi tadi kita melihat ini tempat di Ibu Risma, saya berkunjung ke satu wilayah tempat lain ya. Jadi, di sini saya pikir ini sangat luar biasa. Selain menginspirasi, juga ternyata menjawab banyak persoalan. Misalnya soal bagaimana merespon menekan angka potensi pengangguran. Ada banyak bonus demografi ya. Se-Indonesia mengalami itu, keletakan. Jadi, kalau pemerintah yang tidak cerdas untuk ini, itu bisa menjadi bom waktu kelak. Kalau kemudian ruang-ruang ini tidak diberi kesempatan kepada generasi muda. Nah, itu yang kita lihat. Sehingga dari lantai bawah tadi sepertinya melihat apakah soal fasilitas, soal informasi, kemudian soal SDM, kemudian soal ketepatan, kecepatan itu semua sudah berjalan. Ternyata kita tidak bisa mengatakan hal apapun dan tidak punya saran apapun, karena ini saya lihat sudah sangat bagus. Jadi bisa diterapkan menurut di kota lain, di daerah lain? Harusnya itu keinginan kuat, masing-masing pemimpin daerahnya ya, wali kota, bupati atau gubernur untuk, saya pikir ke Surabaya ini sudah pasti sangat banyak kepala daerah itu melakukan studi banding. Tapi sayangnya kita belum melihat banyak yang sangat maksimal melakukan keinginan kuat untuk melakukan perubahan agar pencegahan, tindak pidana korupsi itu berjalan maksimal. Kalau dari tadi banyak fasilitas atau pelayanan hidup, yang paling menarik di luar buli, yang mana yang paling baru, paling menarik, paling bagus, paling efek untuk pelayanan hidup masyarakat? Kalau tadi kita melihat sangat baik semua ya, misalnya soal EKTP, yang ternyata di banyak wilayah itu soal pengurusan KTP juga masih masalah gitu kan. Yang paling banyak kan pengurusan izin, karena tadi waktu kita ada rapat di sosialisasi itu, kan keluhan yang disampaikan oleh pelaku usaha adalah soal izin yang lama, terus kemudian kalau kami tidak menjawab, itu gimana hal-hal begitu. Dan ini tadi kan kita melihat, dijelaskan oleh Ibu Wali, ini kan sangat banyak menutup ruang-ruang bolong yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi di awal, di hulu, dan di kekilir misalnya. Nah itu yang membuat saya sangat menarik, apalagi misalnya tadi saya lihat sampai ada APH juga ada di situ, sampai tadi terakhir soal kontrol kota Surabaya. Ini kayaknya bagi saya ini sebuah nilai lebih ya, karena ini kan saya tahu itu pasti berbeda gedung kalau hal-hal yang demikian, tapi tadi ternyata kan tidak. Ini satu gedung benar-benar mal yang sangat lengkap, bahkan juga memberi ruang bagi generasi untuk mengkreasikan dirinya dan kemudian buat menciptakan lamaan kerja bagi dia dan teman-temannya. Jadi bagi saya selain mal PTSP, ternyata fungsi lain itu digunakan juga. All in lah gitu ya? All in, apalagi kotanya sangat hijau ya. Wah, saya baru jalan kemarin, terus baru lihat tadi malam beberapa taman-taman yang banyak, ternyata ribuan CCTV kata Ibu Wali itu sudah disiapkan di seluruh kota Surabaya, sehingga mampu menjangkau di mana anak-anak itu kalau sekolah atau tidak sekolah, teridentifikasi dan bisa dilakukan langkah seketika. Sangat luar biasa.